Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP buka suara atas niat Partai Nasional Demokrasi atau NASDEM yang bersedia menampung kadernya Ganjar Pranowo. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyinggung kaderisasi sebagai fungsi partai. Ia juga tegas mengatakan tak setuju atas langkah Partai NASDEM yang ingin mengusung ganjar untuk dipasangkan dengan capresnya Anis Baswedan. Saat ditemui di Surabaya pada Jumat 11 November, Hasto menekankan tugas partai politik untuk mencetak calon pemimpin. Sehingga alih-alih membajak kader partai lain, sebuah parpol seharusnya bisa membentuk figur pemimpin sendiri. Ia menyarankan agar Partai NASDEM mengikuti aturan kaderisasi sesuai yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain adalah menyiapkan kaderisasi dari sosok internal partainya sendiri. Sebagaimana diketahui, nama ganjar beberapa kali memuncaki berbagai hasil survei terkait capres pilihan. Namun sampai saat ini PDIP terus bungkam terkait calon yang akan diusung. Alih-alih, nama ketua DPP-PDIP Puan Maharani sempat digaungkan. Akan menjadi pilihan partai. Terkait hal ini, Hasto menyatakan masih belum bisa memberi keterangan lantaran menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya, wacana untuk menampung ganjar menjadi kader Partai NASDEM dinyatakan oleh Ketua DPP Partai NASDEM, Willy Aditya, pada Rabu 9 November. Menurut Willy, pihaknya bisa saja menggait kader yang tidak tertampung partai untuk menjadi cawa pres yang dipasangkan dengan Anis. Sebelumnya disebutkan bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan dinilai memiliki kondisi yang hampir mirip. Pendapat ini disampaikan oleh pengamat politik Universitas Diponegoro, Teguh Yuwono. Seperti diketahui, Anis Baswedan dan Ganjar Pranowo sama-sama menerima banyak dukungan dari beragam pihak untuk maju sebagai calon presiden di 2024 nanti. Namun sampai saat ini baru Anis yang resmi maju sebagai capres usungan Partai Nasional Demokrat atau NASDEM. Teguh melihat pada dasarnya Anis dan Ganjar memiliki kondisi yang hampir serupa. Keduanya sama-sama memiliki pendukung yang banyak yang mendorong kedua tokoh tersebut untuk maju di 2024. Teguh lalu merujuk kepada sebuah survei di mana elektabilitas Ganjar begitu tinggi berada di angka 20%. Belum lama ini Ganjar sempat ditegur oleh PDIP karena statementnya soal siap menjadi capres 2024. Ganjar susah ditegur menyatakan bahwa dirinya tegak lurus dengan keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang memegang hak prerogatif menentukan capres PDIP di 2024 nanti.